Pasca pemecatan sejumlah kader Partai Demokrat yang diduga terlibat dalam kudeta pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat, beberapa kader Demokrat di Bangkalan menggundul rambutnya sebagai ungkapan rasa syukur dan dukungan kepada AHI sebagai ketum Partai Demokrat 2020-2025. Beginilah wujud rasa syukur kader Partai Demokrat di Bangkalan atas dipecatnya beberapa kader Demokrat oleh Dewan Kormatan Partai Demokrat yang diduga terlibat dalam isu kudeta untuk menggantikan AHI sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres 5 2020. Langkah ini juga sebagai salah satu bentuk dukungan kepada AHI untuk terus memimpin Partai Demokrat sampai dengan tahun 2025. Aksi gundul para kader Demokrat Bangkalan ini dilakukan tadi siang di kantor DPC Demokrat Bangkalan Jalan Soekarno-Hatta Socah Bangkalan. Sebagaimana diketahui Partai Demokrat melalui Dewan Kormatan Partai telah memecat Darmizal, Johnny Allen Marbun, Shofwati Lamozaib, Yosudarso, Tri Yulianto, Ahmad Yahya, dan Marzuki Ali sebagai anggota partai dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Ketua DPC Demokrat Bangkalan mengapresiasi aksi yang dilakukan anggotanya ini sebagai salah satu bentuk rasa syukur atas langkah yang dilakukan DPP Demokrat beberapa waktu yang lalu sekaligus dukungan kepada hasil Kongres 5 2020. Ini inisiatif sendiri atau ada paksaan dari partai sendiri untuk gondulnya sendiri? Oh ini inisiatif sendiri saya, karena saking bahagianya ada kader partai yang tidak mengaktif dengan kedua, selalu dipecat, senang dipecatnya. Akhirnya saya gondul dari saking bahagianya. Salah satu kader yang melakukan aksi gondul menuturkan aksi ini dilakukan atas inisiatif sendiri, bukan paksaan dari partai atau orang lain. Sebagai salah satu bukti dukungan terhadap hasil Kongres 5 yang sah dan tetap mendukung AHI sebagai ketum Demokrat sampai masa jabatannya berakhir. Selain aksi gondul yang dilakukan sejumlah kader Demokrat Bangkalan, juga dilakukan pemotongan tumpang oleh Ketua DPC Demokrat Bangkalan yang dilanjutkan dengan doa bersama agar kondisi partai Demokrat kembali seperti semula, aman, dan kondusif.